yang menghangat, selesai bergabungnya Sandiaga Uno ke P3. Masih bersama kami, sudah juga masih tersambung melalui online. Ada Mas Rusli dari Waketum P3 dan juga ada Mas Adi Praitno yang juga bergabung bersama kami. Sementara lagi juga akan bergabung, Wasikjen dari DPPPKS, Mas Ahmad Fatul Bahri. Sedikit lagi akan bergabung bersama kita. Mas Herzaki dari Partai Demokrat, sayangnya tidak dapat bergabung. Ada berhalangan, sehingga kita akan coba bergabung dengan Mas Ahmad Fatul Bahri. Nah Mas Adi, sebelum Mas Ahmad bergabung, saya ingin bertanya Mas Adi, kalau tadi dikatakan bahwa Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno ini mencoba realistis kalau memang mau melangkah lebih jauh lagi, mau tidak mau memang harus bergabung dengan Partai atau di bawah naungan Partai. Apakah hal yang sama juga nantinya harus berlaku kalau memang Erick Thohir juga serius mau meneruskan jalan menuju ke kursi Wakil Presiden, Mas Adi? Ya, saya kira itu pasti, Mas. Karena bicara tentang soal siapa, Cawapres yang akan berdampingan dengan Prabowo misalnya, berdampingan dengan Ganjar, termasuk berdampingan dengan Anies, itu harus ada endorsement secara definitif siapa yang ada di belakang mereka, terutama dukungan Partai Politik. Ini tentu, karena posisi Cawapres itu kan sebenarnya diharapkan, bukan hanya sebatas untuk meningkatkan elektabilitas Cawapres, tapi juga diharapkan mampu menjadi magnet bagi partai-partai politik yang yang diusung itu harus mampu mengakumulasi begitu banyak kekuatan politik yang ini akan dijadikan sebagai stimulus untuk membangun satu resultantan politik pemenangan. Jadi sebenarnya inilah yang kita lihat bagaimana Sanjaga Uno akhirnya memutuskan bergabung dengan P3. Dan ini pun sebenarnya juga harus dilakukan oleh Erick Thohir. Tidak mungkin misalnya Erick Thohir itu terus menjadi pemain bebas ya, sampai saat ini juga jomblo belum menentukan pilihan politiknya. Sekalipun kita tahu bahwa Partai Amanat Nasional, di berbagai event politik, di berbagai kesempatan, selalu mengatakan siapapun Cawapresnya, Erick Thohirlah Cawapres yang akan diusulkan oleh mereka. Tapi kan kekuatan politiknya tidak terlampau kuat, karena seakan-akan Erick dan Pan ini masih terpisah. Dua hal yang tidak bisa disatukan, bahwa Pan memberikan dukungan politik kepada Erick ya, tapi orang juga ingin melihat apa yang kemudian bisa diberikan oleh Erick Thohir, terutama dampak politik elektoral kepada Pan. Jadi ini yang sepertinya membuat bagaimana siapapun orang-orang yang mau maju di 2024, terutama yang mengincar posisi Cawapres, harus segera memutuskan sikap politiknya, bergabung dengan partai politik tertentu. Ini kan soal make-up politik, ini kan soal bagaimana dukungan partai yang saya kira akan memberikan dampak signifikan, terutama pada level bergen politik, memperkuat posisinya sebagai sosok yang dianggap layak dan mempunyai untuk bisa bersandingan dengan siapapun nanti Cawapresnya. Ini saya kira memang harus dipahami, bahwa keputusan partai, backing partai, support partai, itu menjadi instrumen penting sebenarnya. Oke, ini kan sepertinya tidak punya potensi maju. Nah, soalnya ada banyak juga nih, masa di nama-nama non-partai yang muncul, yang digadang-gadang menjadi calon wakil presiden, khususnya untuk ganjar tampaknya yang sudah mulai bermunculan sejumlah nama. Ada Nasruddin Umar, Pak Mahfud MD, ada beberapa nama lainnya. Berarti apakah kalau memang kita mau realistis melihat yang mana yang kemungkinan paling besar untuk ditunjuk pastinya berasal dari partai? Apakah begitu logikanya? Kalau kita bicara tentang ranking, mas ya, ranking tentang bagaimana aspirasi dan dorongan siapa wakil ganjar misalnya, tentu yang ditanya pertama kali adalah P3, karena P3 adalah partai politik yang pertama kali menyatakan dukungan politiknya kepada PDP dan ganjar. Baru kemudian akan ditanyakan kepada Hanura dan kemudian akan ditanyakan kepada Perindo. Tapi di antara ketiga partai ini, yang prioritas ditanyakan oleh PDP tentu P3. Karena P3 selain partai yang sudah lolos parlamen, dan yang penting yang kedua adalah P3 ini mewakili warna Islam, warna hijau yang saat ini memang dibutuhkan oleh PDP. Dalam konteks itulah sebenarnya, sekalipun ada nama-nama lain seperti Mahfud MD ataupun Nasaruddin Umar, tentu P3 juga layak untuk memberikan pendapat gitu ya. Apa yang kemudian misalnya PDP jauh lebih mempertimbangkan Nasaruddin Umar ataupun Mahfud MD? Bukankah Sandi juga adalah barang bagus? Kan begitu. Bukankah Sandi saat ini adalah berKTP ataupun berKTA P3? Apa yang kemudian membuat Sandi itu seakan-akan tidak layak dibandingkan Mahfud MD ataupun Nasaruddin Umar? Dari segi elektabilitas, dari segi popularitas, dan dari segi dukungan partai misalnya, Sandi itu tentu jauh lebih unggul ketimbang nama-nama yang lain. Tapi di end of the day-nya kita tidak pernah tahu, karena seringkali keputusan Elin itu agak sukar untuk kita tebak yang berada di jauh ini. Jangan-jangan variable-variable yang kita jelaskan tentang elektabilitas, tentang popularitas, dukungan partai itu dianggap tidak terlampau penting, seperti misalnya, KM Aruf Amin tiba-tiba diputuskan sebagai pendapatan itu. Ini kita tidak pernah tahu, ini kan kita membaca fakta politik yang biasanya linier terjadi, yang lazar. Entah hanya bisa sebatas itu gitu ya. Oke. Sudah bergabung bersama kami, Mas Ahmad Fatul Bahri. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Nah, saya ingin kita masih membahas mengenai bursa Cawapres. Tadi sebenarnya sedikit banyak mengenai Sandiaga Uno dan bergabungnya dengan P3. Sedikit juga mengenai para calon wakil presiden yang lain. Dari koalisi perubahan sendiri, sudah mulai mengerucutkah siapa calon wakil presiden yang akan mengampingi Anies Baswedan dan kapan rencananya ini akan ditentukan? Ya, terima kasih. Kalau dari kami, sebetulnya secara sederhana kan publik sudah bisa melihat ya bahwa proses yang kami lakukan nih juga sudah cukup panjang. Bahkan kalau sebelumnya mungkin banyak di antara para peserta pemilu ataupun juga para parkol yang berada di parlemen sudah mencoba untuk mengarahkan bagaimana koalisi ke depan. Tetapi mungkin kami dulu dianggap relatif lambat, tapi pelan-pelan justru untuk koalisi perubahan, untuk persatuan ini relatif lebih cepat justru untuk mengunggungkan siapa bakal capresnya. Oleh karena itu, tim yang dibentuk pun juga sudah cukup panjang dan pembahasan juga sudah cukup lama, sudah cukup matang, pendalam-pendalam dilakukan. Sehingga soal capres ini sebetulnya sudah step kedua setelah capres sudah selesai. Sudah mulai muncul ada nama-nama, Mas? Mungkin yang boleh ditahui oleh publik siapa yang masuk shortlist-nya? Kalau nama sudah berulang kali, kami sampaikan ya, beberapa nama yang sudah masuk dalam shortlist dan itu tentu kan kita uji terus dari waktu ke waktu dan nama-nama tersebut juga sudah banyak beredar di media. Sehingga sebetulnya untuk memprediksi kira-kira siapa yang akan dicalonkan sudah bisa terlihat dari nama-nama tersebut. Tapi mungkin ya karena faktor politik ini kan variabelnya banyak sekali ya. Sehingga pengumuman seorang bakal capres yang nanti akan berpasangan dengan Mas Anies Baswedan ya tentu kita tinggal tunggu saja karena semua sudah diserahkan kepada Mas Anies sebagai bakal capres dan itu bukti bahwa koalisi yang kami galang memang yang menyerahkan sepenuhnya kepada bakal capres untuk memutuskan dari usulan-usulan yang sudah ada, rekomendasi yang sudah ada. Tinggal beliau putuskan seapa yang terbaik menurut beliau. Siapa yang baiknya mungkin dari aspek kinerjanya bisa mendukung lalu elektabilitas juga bisa mendukung dan insya Allah nanti akan menang dalam pemilihan presiden di 2020. Oke, saya ingat ada beberapa kalau tidak salah Ahmad Heriawan, Kofifah, Intermasuk nama-nama Ahaye juga. Sandiagono sempat masuk tidak Mas dalam salah satu calon? Ya Mas Sandi memang sebetulnya juga dalam pembahasan di internal PKS tentu karena beliau pernah menjadi cawapres yang diusung oleh PKS dan juga ada beberapa kegiatan yang memang pernah di-mention beberapa kali tapi tentu dalam koalisi kan kita membahasnya juga secara bersama-sama di dalam tim sehingga kita juga menghormati proses yang ada. Ya usulan nama itu sebetulnya wajar-wajar saja. Kita kan dalam pemilihan ini juga jangan terlalu kaku ya bahwa relaksasi dalam penentuan bakal cawapres, bakal cawapres lalu juga diuji dengan pendapat publik, dengan pendapat pengamat ini seperti Mas Adi Praikko dan sebagainya ya tentu ini menjadi dinamika yang coba kita kembangkan tetapi tentu penentuan nama bakal cawapres karena sudah ada kejelasan dalam poin-poin sepakatan kami ya kita serahkan penuhnya kepada Mas Anies itu bentuk komitmen bahwa nanti akan bekerja menjadi cawapres, menjadi wapres adalah presidennya sehingga ketepatan beliau, keinginan beliau dan juga kecocokan beliau dan tentu yang paling utama adalah bagaimana memenangkan pemilihan presiden itu dipertimbangkan oleh beliau. Oke, saya ke Mas Rusli Mas Rusli saya sedikit mundur tadi terkait dengan hubungan P3 dengan PDIP tentunya dalam bursa cawapres ini sebenarnya adakah kesepakatan khusus dengan PDIP khususnya pada saat membahas siapa calon wakil presidennya apakah akan harus ada persetujuan dari P3 kah pada saat PDIP mengusung calon apakah diajukan sama-sama lalu dipilih bersama kah atau apa kesepakatan yang dimiliki saat ini? Ya, namanya kan kerjasama politik ya tentu ada keseimbangan antara keduanya ada kesepakatan dan kesepahaman ya yang pasti tentu sebagai partai pengusung P3 bersama PDIP ada kesepakatan-kesepakatan Nah, Rapimnas nanti yang pasti akan memberi penugasan kepada Pak Sandi lalu juga akan membahas calon-calon wakil presiden tapi apakah kita putuskan atau tidak nanti kita lihat hasil di Rapimnas secara apa namanya kita punya basis ya survei misalnya kalau survei tentu ini menjadi alat ukur kita siapa yang layak akan kita tawarkan nah tentu nanti akan ada duduk berunding ya antara Ketua Umum kita Pak Haji Muhammad Marduno dengan Bu Mega tentu kita akan diskusikan bahwa calon wakil presiden harus dapat memastikan semakin kuatnya dukungan publik, dukungan masyarakat kepada calon wakil presiden tapi kan dua warna ini dua merah nasionalis dan licius ini tentu menjadi perasyarat karena bangsa ini dibangun atas dua kekuatan besar ini kesepakat-kesepakat itu tentu akan dibicarakan di level tingkat Ketua Umum ya kita juga sudah memberi mandat kepada Pak Marduno tapi Rapimnas nanti itu juga akan menengar langsung karena khususnya Pak Sandi sudah bergabung sebagai kader partai ada kepatasan politik kepatasan politik tentu selagi ada kader ya tentu akan kita bawa nama kader tapi bukan berarti kita menafikan calon-calon di luar partai ya kan banyak juga masukan-masukan dari daerah menyebut nama-nama lain misalnya Erick Tohir ada Pak Mahfud dan lain-lain tapi kepatasan politik tentu ada partai yang mumpuni artinya jika dibanding dengan di luar kita juga tidak kalah mole ya kalau istilah kita melahir riau itu jadi tidak kalah dari berbagai aspek variable bahwa kader kita layak untuk disandingkan bersama calon presiden yang kita usuh oke nah ini kan banyak sekali kalau kita lihat perbincangannya langkah kedepannya bersama PDIP komunikasi dengan KIB sendiri bagaimana statusnya saat ini ya sampai saat ini kan dengan KIB kita masih bersama masih dalam satu kesepakatan yang ya katanya bubar ya kita belum bubar karena boleh jadi satu saat kita berada di apa namanya kapal yang sama dalam musuh walaupun P3 sudah menentukan kapalnya gitu ya berarti menunggu KIB bergabung bersama P3 gitu ya kalau P3 mundur lagi kita ada kesepakatan dulu bahwa kita bagaimana lebih memandang kepentingan bangsa masa depan ya daripada kelompok-kelompok ya tapi kita belum kita masih mesra kita masih bersama dan tidak juga mustahil keputusan politik atau tidak politik KIB itu hanya bisa sama tapi dinamika politik tentu akan selalu terjadi ya oke mas Ahmad terkait dengan pertemuan atau rencana pertemuan demokrat dengan PDIP PKI sendiri sudah berkomunikasi dengan demokrat ya tentu itu selalu disampaikan ya bahwa kita ya berkomunikasi dengan setiap parpol tentu harus dilakukan karena perlu diingat pemilihan presiden ini kan bukan apa bukan hanya satu variable awal koalisi misalnya ada juga variable nanti mungkin ketika putaran kedua kita bertemu seperti apa lalu lalu pasca kemenangan capres capres yang dipilih oleh publik itu juga pasti ada dinamikannya gitu sehingga komunikasi-komunikasi yang ada yang kita lakukan ya tidak membatasi ataupun juga tidak menegasikan apa yang sudah disepakati di awal untuk mengusung capres Mas Anies Baswedan lalu ini ya kita jadikan patokan komunikasi dengan siapapun itu dilakukan penjajakan dalam konteks apapun itu sah-sah saja karena memang politik juga pecahir gitu menurut kami ini satu hal yang wajar tidak perlu dikhawatirkan dan kita tetap berpegangan dengan apa yang sudah menjadi komitmen bersama ditandatangani oleh para ketumpar pol polisi dan insya Allah nanti Mas Anies akan menjadi capres capresnya tinggal kita tunggu dari beliau dan insya Allah menang di tahun 2024 oke Mas Adi tampaknya memang masih sangat cair juga untuk beberapa pekan mungkin atau bukan mungkin satu bulan ke depan mungkin ya tapi waktunya sudah tidak banyak lagi sejujurnya karena ini sudah mulai menjelang pendaftaran untuk calon presiden wakil presiden menurut Anda apakah kita akan melihat kejutan-kejutan dalam beberapa pekan ke depan atau masih sangat cair masih belum bisa terbaca sampai saat ini ya saya termasuk orang yang makanya kini bahwa akan begitu banyak kejutan-kejutan politik ke depannya termasuk misalnya saya agak terkejut ketika PDIP membuka hati berkomunikasi dengan Demokrat sesuatu hal yang sebenarnya tidak pernah saya bayangkan sejak awal karena kalau kita lihat statement-statement elit PDIP sejak awal itu seakan-akan mengharamkan hukum untuk berkomunikasi dengan Demokrat dan PKS tapi kemarin kita melihat bagaimana pertemuan Demokrat dan PDIP sedang dirancang cukup serius dan jangan-jangan memang setelah itu PDIP juga akan berkomunikasi dengan faktanya Bang Patul ini di PKS jadi saya kira memang dalam politik kita di 2024 karena tidak ada kekuatan politik yang dominan tidak ada pertahanan yang signifikan dalam logika survei misalnya kuat paling unggul satu-satunya maka dalam konteks itulah kemudian pertemuan lintas partai sekalipun selama ini masyarakat politiknya agak berbeda tentu itu akan memungkinkan terjadi koalisi bersama apalagi misalnya kalau di 2024 ini akan ada tiga poros politik maka sangat mungkin nanti bicara tentang bagaimana putaran kedua siapa berkoalisi dengan siapa makanya barrier politik sejarah politik yang selama ini menjadi sekat dari saat ini sudah mulai harus dihilangkan jangan terlampau ngegas lolos keputaran kedua dia akan kehilangan teman terutama teman yang memang tidak lolos di putaran pertama jadi ini sebenarnya membuat kenapa begitu banyak partai politik beranjang sana dan beranjang sini mencari teman dan partner koalisi ini kan skenario apakah di 2024 itu hanya akan ada dua poros ataupun ada tiga poros semuanya masih cukup terjadi mengingat misalnya poros perubahan itu iman politiknya tetap kuat mereka terus yakin bahwa ketiga partai ini tidak akan tergoyahkan oleh apapun mana politik dari luar termasuk misalnya ketika demokrat bertemu dengan PDP PKS hakul yakin bahwa hati pikiran dan perjuangan demokrat itu tidak mungkin pindah ke lain hati katanya begitu tapi kan kita tidak tahu karena bagi saya politik itu kan soal untung dan rugi jadi siapapun poros yang menguntungkan maka disitulah kemudian partai-partai ini akan mencukupkan pilihan politiknya apakah demokrat apakah PKS akan berpikir bergabung dengan Anies misalnya tidak mendapatkan apapun tidak mendapatkan posisi jawab saya belum ada untuk membahas itu mas jadi apapun sejarahnya tiap menjelang pemilu pasti ada kalkulasi baru ya begitu ya dekat kalkulasinya berbeda lagi mas mas terima kasih banyak mas terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dan juga mas Lusi terima kasih salam sehat untuk anda semua selamat pagi saudara kami terima kasih Terima kasih.